Pemirsa di tengah himpitan ekonomi dan masa pandemi yang dihadapi oleh negara saat ini, justru ada kabupaten yang menganggarkan pembangunan toilet dengan jumlah ratusan juta rupiah, yakni pembangunan toilet di bumi serentak bakragam Kabupaten Batanghari. Beberapa pembangunan melalui dana alokasi khusus atau DAK tahun 2021 di wilayah Kabupaten Batanghari menjadi sorotan tajam oleh kantor wilayah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi. Salah satunya pada bidang pembangunan fisik yang ada di tiga sekolah yang berada di bawah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan. Bangunan tersebut ialah proyek pembangunan tiga unit toilet beserta sanitasinya yang tersebar di tiga sekolah. Proyek tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan dan Dasar atau Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Ahmad Yani, membenarkan bahwa di tahun 2021 ini ada pembangunan toilet beserta sanitasinya di tiga sekolah. Dikatakan Ahmad Yani, anggaran untuk pembangunan tiga toilet sekolah tersebut sebesar 374.862.000 rupiah. Untuk tiga sekolah tersebut yakni SD 141 Desa Terentang Baru, SD 186 Kelurahan Seridadi, dan SD 93 Desa Lopa Aur. Namun saat ini dirinya tidak mengetahui bahwa hal ini menjadi sorotan. Sebab pembangunan tersebut bentuknya sesuai juknis dari kementerian dengan kriteria pembangunan toilet beserta sanitasinya. Pembangunan toilet jamban beserta sanitasinya. Nah, mengenai ada temuan, saya belum dengar. Nah, ini untuk tiga bangunan ini, apa saja bentuknya? Kalau bentuknya kita sesuai juknis. Jadi ada juknis dari kementerian masalah pembangunan jamban atau toilet beserta sanitasinya. Kebetulan batang hari di dana DAK 2021 ada dapat tiga. Salah satunya di SD 141 Desa Terentang Baru, 186 Seridadi, dan satu lagi di Lopa Aur. Nah, masing-masing satu paket itu pagunya Rp125 juta. Jadi di situ intinya toilet yang kita bangun itu permanen. Nanti ada di situ terpisah antara untuk digunakan perempuan dan laki-laki. Masing-masing dua tempat duduk, di satu ruang itu ada satu tempat duduk jongkok dan ada satu toilet duduk. Yanni menambahkan untuk bentuk toilet sendiri berupa bangunan permanen dan terpisah antara toilet perempuan dan laki-laki. Serta masing-masing toilet baik laki-laki maupun perempuan terdapat satu WC duduk dan satu WC jongkok. Jonny Firdaus, Jek TV, melaporkan.